Jelang piala AFU-23, media Vietnam coreng nama baik timnas Indonesia. Dan sampai berani ucapkan hal ini. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari timnas terkini. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Piala AFU-23 akan kembali bergulir, di mana negara ASEAN akan kembali bertarung demi memperebutkan titel juara. Sebagai juara bertahan, Indonesia bakal berada di grup yang sulit, di mana Indonesia akan berada di grup yang sama dengan Malaysia. Di grup B, timnas Indonesia akan bersaing dengan Myanmar, Laos, dan negara kuat Malaysia. Penuh diketahui, piala AFU-23 akan digelar di Kamboja pada 14 sampai dengan 26 Februari 2022 dan diikuti 11 tim. Berbarangan dengan hal tersebut, media Vietnam mencoba memanaskan suasana jelang piala AFU bergulir. Di mana Vietnam menyebut bahwa timnas Indonesia tak layak berada di piala AFU karena terlibat pengaturan skor saat piala AFU 2020 lalu. Semua bermula ketika Laos menghukum 45 pemainnya dengan dakwaan terlibat pengaturan persandingan. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Laos, Kanya Kaiman, yang menarangkan bahwa para pemain tersebut dijerat larangan bermain seumur hidup. Saat ini ada pesepak bola pria sebanyak 45 orang telah dilarang bermain seumur hidup oleh FIFA, Kanya Kaiman. Hal itu pula yang melatar belakangi media Vietnam Zing News menyoroti permainan Laos di piala AFU 2020 sehingga menyeret nama timnas Indonesia. Zing News melaporkan bahwa terjadinya pengaturan pertandingan pada laga grube piala AFU 2020 antara Laos versus timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan terjadi sinyal aneh dalam situs-situs taruhan serta beberapa pemain Laos yang dinilai sengaja bermain buruk. Di atas lapangan Laos melakukan pergantian pemain yang aneh seperti memasukkan dua bek tengah ke lapangan usai babak pertama bermain payah pada gol-gol penentu tulis Zing News. Lebih lanjut, media Vietnam juga menyoroti polemik pengaturan pertandingan yang disebut tidak asing dalam sepak bola di Asia Tenggara. Namun terkait kabar yang dilontarkan media Vietnam ke timnas Indonesia, PSSI belum mengambil tindakan apapun. Jadi bagaimana tanggapan kalian terkait media Vietnam yang mencoreng nama baik timnas Indonesia? Salam olahraga! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!